Musik Di pagi yang indah, terlihat seekor kupu-kupu yang sedang sibuk dengan pekerjaannya mengumpulkan sari bunga di berbagai macam tanaman termasuk bunga. Sang kupu-kupu sangat menikmati pekerjaannya tersebut, terlihat terus mengumpulkan sari bunga dengan hati yang gembira. Begitu harum dan nikmat sekali bunga-bunga ini, membuat tubuhku juga menjadi harum karenanya. Sepertinya aku harus beristirahat. Di selah istirahatnya, tak sengaja terlihat seekor lalat oleh sang kupu-kupu. Sepertinya sang lalat pun sedang sibuk bekerja untuk mengumpulkan makanan. Namun yang membuat sang kupu-kupu bingung adalah kebiasaan sang lalat yang selalu gemar terhadap sesuatu yang sangat kotor. Kali ini sang kupu-kupu memberanikan diri untuk menanyakan dan meyakinkan sang lalat bahwa sebuah bunga lebih nikmat dari sesuatu yang kotor. Sang kupu-kupu pun menghampiri sang lalat. Wahai lalat, apa kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, wahai kupu-kupu? Aku juga sangat baik, wahai sahabatku. Sedang apakamu di sini, wahai lalat? Apakah kamu tidak melihat? Aku sedang mengumpulkan dan menikmati makanan. Iya, aku melihatnya. Bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu, wahai sahabatku? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kamu tanyakan, wahai kupu-kupu? Aku selalu memperhatikanmu sangat gemar dengan sesuatu yang kotor. Apakah kamu tidak ingin mencoba nikmatnya sari bunga yang harum, wahai lalat? Pasti kamu akan lebih menyukainya dibandingkan kotoran ini. Tidak, wahai sahabatku. Cukup kotoran ini saja yang menjadi santapanku. Biarlah kamu saja yang menjadikan sari bunga itu sebagai santapanku. Kenapa begitu, wahai sahabatku? Tidak hanya kamu yang menanyakan hal ini kepadamu. Hampir semua kupu-kupu bertanya hal yang serupa denganku. Dan aku tidak akan pernah mau meninggalkan kebiasaanku ini. Mengapa kamu bersih keras akan hal ini, wahai lalat? Padahal aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa kamu tidak takut sakit karena selalu berada di tempat yang sangat kotor? Aku sungguh-sungguh ingin meyakinkanmu bahwa bunga lebih nikmat dari kotoran. Baiklah sahabatku, aku akan jelaskan mengapa aku lakukan semua hal ini. Sekarang kamu dengarkan aku baik-baik. Menjadikan kotoran sebagai makanan adalah tugas dari sang pencipta kepadaku. Sebuah tugas berat yang belum tentu mampu dilakukan oleh serangga lain. Namun bagiku, ini semua adalah sebuah amanah yang harus aku jalankan dengan sebaik-baiknya. Aku tahu bahwa di bumi ini sebuah bunga itu lebih harum dibandingkan dengan kotoran. Aku juga sangat tahu bahwa di bumi ini seekor kupu-kupu lebih disukai daripada seekor lalat. Tapi semua itu tidak akan mengubah kepatuhanku kepada sang pencipta. Dan aku tidak akan merasa malu jika harus selalu dihina karena selalu berada di tempat yang sangat kotor. Tapi aku akan lebih merasa malu kepada sang pencipta jika aku melanggar semua yang sudah diperintahkannya kepadaku. Apakah kamu pernah berpikir, wahai kupu-kupu, jika santapan seluruh serangga adalah sari bunga sepertimu? Dan apakah kamu pernah berpikir juga jika tidak ada satupun serangga yang mau menyantap kotoran di bumi ini? Apa yang akan terjadi pada bumi ini? Maukah kamu memaafkan aku, wahai lalat? Sekarang aku baru menyadari, wahai sahabatku, bahwa ternyata seekor lalat lebih mulia dari seekor kupu-kupu. Selama ini ternyata seekor lalat merelakan dirinya dengan tulus untuk menjalankan tugas yang cukup berat di bumi ini. Dan sekarang aku iri padamu, wahai sahabatku. Ternyata kehidupanmu lebih hebat dari kami yang hanya bisa bermanja-manja dengan keharuman dan kenikmatan di bumi ini. Kisah singkat ini mengajarkan kita untuk tidak memandang segala sesuatu dengan satu sudut pandang saja. Kadang sesuatu yang terlihat sangat buruk di hadapan kita, ternyata menyimpan sesuatu yang sangat baik bagi keberlangsungan hidup bersama. Dan selalu hargailah setiap orang, apapun status sosial dalam kehidupannya. Karena hidup saling mengharga, saling menghormati, dan saling menolong adalah keindahan sejati dalam kehidupan ini. Dengan izinnya, semoga sang pencipta memperluas hati dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan ini. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.